Organisasi Ikatan Guru Indonesia Indra Girihilir temui Bupati Indra Girihilir Haji Muhammad Wardan di kediaman dinasnya Jalan Kesehatan No. 1 Tembilahan pada Rabu 1 Juni 2022. Kedatangan IGI Inhil ini dipimpin oleh Ketua IGI Inhil Marliah beserta pengurus dengan tujuan untuk melaporkan kegiatan pembukaan dan pelatihan program organisasi penggerak atau POP yang akan dilaksanakan pada 21 Juni 2022 mendatang di Tembilahan. IGI sendiri dikatakan Marliah adalah organisasi pendidikan yang beranggotakan guru, dosen, dan pemerhati pendidikan di Indonesia yang didirikan pada 26 November 2009. Dan untuk IGI Kabupaten Indra Girihilir terbentuk sejak 27 April 2017 dengan jumlah anggotanya 11 orang dan saat ini anggotanya terus bertambah hingga mencapai 600 orang anggota. Dengan kedatangan IGI Inhil ini Bupati mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh IGI. Selain itu, orang nomor 1 di Kabupaten Indra Girihilir ini juga mengaku bangga pada organisasi ini karena dengan anggaran sendiri dapat menghasilkan prestasi dan kreativitas terutama dalam mengembangkan literasi dalam bentuk tulisan dan buku. Kita pemerintah Kabupaten Indra Girihilir menampat baik dan sekaligus saya menyampaikan pengharga dan ikan penerima kasih atas aktivitas, kreativitas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IGI Kabupaten Indra Girihilir yang sebagian sudah sangat-sangat luar biasa tanpa sentuhan bantuan melalui anggaran dari luar termasuk dari pemerintah tapi IGI sendiri sudah bergerak melalui dengan anggaran sendiri biaya sendiri tetapi sudah menghasilkan berbagai kreativitas terutama dalam mengembangkan literasi dalam dalam hal ini menuangkan dalam bentuk tulisan sudah banyak mencetak buku-buku terutama sudah ratusan dan ini perlu mendapatkan hubungan dan support dari kita semua dan saya sampaikan tadi bahwasannya pemerintah Kabupaten Indra Girihilir seletiasa memberikan support dan hubungan dan untuk itu di perlawan ini saya menyediakan wahana mungkin juga nanti dilengkapi dengan sarana bagaimana IGI mungkin juga termasuk PGRI jadi kemudian pendidikan bisa bergembira memanfaatkan salah satu bangunan kita di perusahaan daerah jadi saya akan sediakan satu tempat di pantai berapak jadi di sana apa yang dihasilkan hari ini karya dan IGI ini disana bisa di bukan dipamerkan disemayamkan di sana merupakan hasil karya biasa-biasa turut hadir dalam audiensi ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indra Girihilir Sekretaris Bapada Ketua PGRI Indra Girihilir serta Pengurus IGI Indra Girihilir Pepi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi Terima kasih telah menonton!